Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita bakal unboxing ini Review Tamiya atau Mini 4WD Ini mereknya Aoda Jadi tulisannya disini ada Mobil 4WD juara pertandingan Waduh pertandingan yang mana cuman gak tau Terus bawahnya ada Satu per tiga dua Mobil 4WD Model gerak 4 roda Jadi dia Depan belakang itu rodanya bisa muter semua ya Hemat baterai Dinamo super cepat Nah di bagian belakang sini tuh ada tulisannya Baterai yang direkomendasikan Disini ada 700 mAh 1300 mAh Dan yang paling bawah ini ada 1800 mAh Nah disini yang aku pakai adalah baterai ABC biasa Ini berapa mAh ya BTW? Apakah ada tulisannya? Cuman 1,5 V Ya tapi biasanya baterai kayak gini paling umum lah ya dipakai dimana-mana ada Ya oke kita langsung coba buka aja ya Oke jadi isinya kayak gini Nah ini dia mobilnya Waduh Jadi kalau disini kita lihat bawahnya tuh sasisnya warna merah Rada transparan gitu Jadi kelihatan di bagian dalamnya Dinamonya ada di tengah Terus bannya Apa ya kayak karet-karet gitu Aku gak paham namanya apa Nah terus di bagian ini Ujung-ujungnya ada rollernya Dua kayak gini Atas bawah Cuman Rada serat ya Nah ini rollernya tuh rada serat Jadi Yang ini malah gak bisa muter sama sekali Ini harus di Kendorin dulu nih bautnya Terus kalau kita lihat disini ada stikernya tulisannya Magnum Cyclone Cuman disini entah kenapa stikernya kayak gak pas gitu ya Jadi disini tuh kayak masang stikernya kelebihan jadi sampai keluar-luar gitu nih Ada sisa-sisanya warna putih ini stikernya sampai keluar dari bodinya gini Wah Oke Nah terus kita Buka Kita lihat bagian dalamnya Nah Jadi bagian dalamnya kayak gini Ini Dinamonya tuh ada di tengah Terus dia Penggeraknya tuh Depan belakang ya Jadi modelnya bukan pake Satu batangan yang Kalau biasanya kan ada yang dinamonya di belakang Terus nanti ada Menghubungnya lagi dari belakang buat muter Ke roda yang depan Kalau ini enggak Jadi Dinamonya tuh dia udah ada geartnya depan belakang sekaligus Jadi dia bisa langsung muter roda belakang sama roda depan Nah terus baterainya nanti disini kiri kanan Ada dua kayak biasa Menar ya guys jadi disini bening gitu Kita bisa ngeliat bagian dalamnya Nah ini buat masukin baterainya kita bisa buka ini Nah Coba kita masukin baterainya ya Oke disini aku pake baterainya ABC Ini nyopot dari remote Aduh Kita bakal pasang ke dalam sini Oke Minusnya Oke Minusnya ini di bawah Oke Terus yang ini Plusnya yang di bawah Oke jadi begitu Terus kita tutup Nah tombol on off nya Seperti biasa ada di bagian Bawah sini ya Jadi kita tinggal puter ke kanan Nah 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 jadi begitu suaranya Ini langsung muter depan belakang sekaligus Nah terus Disini kalau misal kita mau Bikin jadi 2 WD juga bisa Jadi dulu kata temen gue tuh Kalau misal Tamiya yang 4 WD itu Mendingan dilepas aja Ininya Yang buat penghubung ke depannya Nah Cara lepasnya itu Kita bisa lepasin pengait yang di bagian bawahnya sini Nah ini kita tekan ke dalam Nah sampai bunyi kelop gitu Nanti bagian ininya tuh bisa dibuka Kita Tarik aja ke atas Nah kayak gini Nah ini Tinggal kita ambil aja nih Gear yang warna merah Oke Jadi nanti dia Penggeraknya tuh bakal Cuma belakang aja Yang depan gak ikut muter Nah kayak gitu Jadi ini Gampang banget ya Buat dilepas pasang Kalau misal Mau buat ngelepas Dinamo yang bagian belakangnya Kita Tinggal lepasin pengait yang bagian belakangnya Jadi Kayak gitu Nah ini kita bisa tutup lagi Nah Kita tutup Gitu lagi Oke Jadi kayaknya Kalau dari Fisiknya kayak gitu aja Nanti kita tinggal Coba di Track aja ya Besok nih Kita bakal coba Oke Jadi ini udah ada Udah ada tracknya nih Ini masih pake yang standaran 4WD Terus pake baterai ini Kalah kalian Ganti 2WD doang Oh iya Coba dulu ya Kita coba Dulu Coba dulu Bentar bentar Lu masuk Kayaknya begini Oh iya Gini Halo Dua Tiga What Kenceng tapi kurang stabil ya Kalau kayak gitu Jadi setiap tanjakan kayak gitu Itu mental ya Oh iya Lama-lama bisa tuh Iya Iya Satu Dua 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 Lurus kenceng Pas belok mulai Kelan lagi ya Oh iya nih Oke guys Jadi Sosim mau coba Apa ini gitu Oh kita mau coba Lepasin ini yang bagian depannya Agar gak terlalu hebat Udah Udah nih harusnya Udah Kayak gitu doang Aku rada ngerinnya Ngedalem tadi Ini yang ngedalem tadi Ngedalem tadi Udah coba 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 Dantunggu Ngedalem tadi Udah coba Ngedalem tadi Coba Oh my God Itu tau berapa nih? Gak banyak Lu mau balok gue dong Tuh, 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 tuh Membalok Ya, kok udah Cuman, aku udah jombang sih Iya, berarti udah dila Gak, gue kalah Berarti gue mau habis Cuman kita lihat gue, kita kembali baru Lu mulai ngejar ya Oke teman-teman, jadi kita udah nyoba ini Pake 4WD sama 2WD Hasilnya kalo yang 4WD itu Dia jalannya lebih stabil Jadi dari awal langsung jalan gitu Sementara kalo pake 2WD Awalnya itu rada berat Tapi nanti kalo udah lama Dia bisa nyusul Nah, jadi gitu Kelemahan sama kelebihannya dari Eh, 4WD sama 2WD Nah, jadi tadi aku nih Walaupun sama pake punya adit Bedanya Kalo yang ini tuh Yang mereknya Aldi Aldi tapi Udah ganti dinamo Makanya kemaren aku belinya yang ini Yang dinamonya tuh Standar Kalo ini dinamonya standar Ini gak aku ganti-ganti ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!